Intro Dewan Pakar Indonesia Maju Institut, Lukman Edy, menyebut sosok Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erik Thohir, layak untuk dipilih pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Erik Thohir dinilai menjadi sosok yang paling ideal sebagai calon wakil presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Erik Thohir menjadi figur pemimpin dengan hasil kinerja yang sangat dirasakan masyarakat. Menurut Edy, pekerjaan-pekerjaan Erik Thohir selama 3 tahun memimpin Kementerian BUMN, memberi dampak positif bagi masyarakat. Erik Thohir mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap BUMN menjadi lebih positif. Lebih lanjut lagi, elektabilitas Erik Thohir semakin meningkat pesat dan mampu menembus daftar elektabilitas teratas sebagai cawapres. Sementara itu, transformasi BUMN yang digagas oleh Erik Thohir juga menunjukkan keberhasilan. Kebijakan Erik Thohir mampu memberikan imbas positif, bahkan membuat pemasukan negara terus bertambah. BUMN mengalami peningkatan pesat pada kuartal 3 tahun 2022, di mana laba BUMN tercatat mencapai angka 155 triliun rupiah. BUMN tercatat mencapai angka 155 triliun rupiah. BUMN tercatat mencapai angka 155 triliun rupiah.